Intro Gabung Manchester City, Erling Haaland ternyata ingkar janji kepada James Miller Menurut sang legenda Liverpool, Haaland pernah berjanji untuk membela Leeds United James Miller dan Erling Haaland baru saja berbagi lapangan ketika Liverpool bersua dengan Man City di lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Minggu 16 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat Dalam belaga itu, Liverpool menang dengan skor tipis 1-0 Selepas pertandingan, Miller pun mengaku kecewa dengan keputusan Haaland bergabung dengan Man City Dia menjelaskan penyerang andalan tim nasional regia itu sempat mengatakan ingin bergabung dengan Leeds United Janjinya itu tidak ditepati Saya dapat mengkonfirmasi bahwa Erling Haaland mengatakan akan tanda tangani kontrak dengan Leeds United beberapa tahun yang lalu ketika kami bermain melawannya Dia jelas berbohong, jadi itu mengecewakan Kami mengobrol sedikit, ya Ketika masih di Dortmund, Haaland sempat mengaku ingin bergabung dengan Leeds United Dia ingin memenangkan banyak gelar bersama The Whites, julukan Leeds United dan ingin mengalahkan ayahnya untuk bisa menjadi pemain yang lebih hebat Namun, pada bursa transfer Mosi Maras 2022, Haaland tidak bergabung dengan Leeds United Namun, dia putuskan untuk bergabung dengan Man City dengan harga transfer 75 juta euro atau senilai 1,1 triliun rupiah Viral, pakar gerak bibir tafsirkan percakapan Mohamed Salah dan Pep Guardiola usai Manchester City ditekuk Liverpool Pakar gerak bibir coba menerjemahkan pembicaraan yang dilakukan antara Mohamed Salah dan Pep Guardiola saat Man City ditumbangkan Liverpool di Enfield Sebiji gol Moh Salah cukup untuk mengantarkan kemenangan krusial bagi Leeds dalam upaya untuk terus memperbaiki posisi di kelasumen Guardiola dan Salah, terekam kamera, tampak berbincang cukup serius setelah peluit panjang menimbulkan spekulasi di kalangan fans Namun, menurut sang pakar gerak bibir, pembicaraan keduanya adalah seputar keputusan Walsi setanjang pertandingan Tidak jelas apa yang diucapkan si Raja Mesir karena mulutnya ditutupi Tapi tidak demikian dengan Guardiola John Cassidy, pembaca gerak bibir profesional, telah pelajari cuplikan bincang-bincang keduanya dan membaca bahwa Guardiola bilang begini kesalah Semoga jalani musim yang bagus, permainan yang bagus, begitu juga kamu, ada apa? Kemudian Guardiola melanjutkan bilang di belakang salah Tidak ada keraguan akan hal itu, mustahil, itu pasti, itu pasti Guardiola meyakini mendiskusikan goal city yang dianulir Goal pilfoden di babak kedua memang tak disahkan wasit Setelah ofisial VAR melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Erling Haaland pada Fabinho saat proses terjadinya goal Bintang Norwegia itu dinilai menarik lawannya hingga terjatuh Manchester City akan coba boyong Ansu Vati dari Barcelona di bursa transformasi panas 2023 Manchester City dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain muda milik MC Barcelona, Ansu Vati pada bursa transformasi panas 2023 Sang jawara Liga Primer Inggris saat ini disebut sedang mempertimbangkan untuk memboyong pemain internasional Spanyol tersebut Bahkan dikatakan kini Ansu Vati semakin frustasi di Barcelona karena kurangnya menit bermain sejauh musim ini Dilansir dari laman El Nacional, pemain berposisi sayap itu telah memberitahu Safi Hernandez dan Johan Laporta bahwa dia ingin pergi kecuali dia mendapat lebih banyak menit di lapangan Kemampuan yang dimiliki Ansu Vati tidak membuat sejumlah klub top Eropa berhenti tertarik Tetapi Man City adalah kandidat utama untuk mendaratkannya The Citizen telah merekrut pemain seperti Eri Garcia, Adrian Barnabe, dan Yuan Larios dari Blaugrana dalam beberapa tahun terakhir Vati bisa jadi akan pindah ke Etihad Stadium dengan Skyblow siap menawarinya paket keuangan yang besar Man City harus bangki dari kekalahan menyakitkan di Anfield Manchester City gagal memperlebar jarak dengan Liverpool menjadi 16 poin Usai kalah di Anfield akhir pekan lalu Kekalahan itu juga membuat selisih dari Arsenal di puncak kelas main menjadi 4 poin Pep Guardiola dan para pemainnya pasti kembali ke Manchester dengan perasaan frustasi Tapi sekarang mereka harus melakukan apa yang telah dijalani berulang kali selama 5 tahun terakhir Dikutip dari Manchester River News Ketika ada yang kalah, City langsung mengidentifikasi masalah Mengatasinya hapus rasa kecewa dan maju lagi Dengan 3 pertandingan sulit yang akan datang selama 10 hari ke depan Mereka perlu melakukannya The Citizens akan menghadapi Brighton pada akhir pekan ini Tengah pekannya, juara bertahan Liga Inggris itu bertemu dengan Boris Dortmund di Liga Champions Dilanjutkan dengan perjalanan ke Leicester The Foxes memang sedang menderita musim ini Setelah mengklaim satu kemenangan dari 10 pertandingan Tapi Stadion King Power adalah tempat yang cenderung sulit dihadapi City di bawah Guardiola Meski mengalami kekalahan di akhir pekan lalu dan tertinggal dari Arsenal Ini masih awal musim bagi City Secara menunjukkan bahwa City tidak akan membuat situasi menjadi lebih rumit Hai guys, Mimim mau kasih info menarik nih buat kamu Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Elephant Sport Karena Elephant Sport menjual jersey berkualitas Dan pastinya ramah buat kantong kamu Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey Timnas dan masih banyak lagi Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport Link pembelian ada di deskripsi ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.